Halo YouTube apa kabar kalian semoga kalian sehat-sehat ya kali ini gua mau menuju ke arah rumpin lagi nih temen-temen gua mau ngopi ngopi santuy sekaligus ya survei-survei jalur untuk adventureran kali ini gua ke arah rumpin memang udah kesian kalinya ya cuman gua nggak nyangka ternyata ada tempat ngopi yang enak banget nih so seperti apa perjalanannya yuk langsung aja kita biaskan wih cakep tempatnya asyik asyik cuma satu jam dari rumah guys asyiknya Tano Adventure wuhuu gila ini terlalu tipis nih kawatnya terlalu tipis guys Oh ada resort juga Hai ada camping ground masuk sih Hai tuh camping ground kayaknya ini videonya eh ells air halo ha Hai di Asyik suasananya asyik banget kayaknya ini lahan camping ground ya bisa berubah angetin kita ngopi adventure dulu guys alias nyari sarapan doang pinggir sungai ada tv-nya nih keren tempat sumpah yuk dashkin tuh mantep enak masu garangnya lumayan deh masu garang spesialnya pakai ayam rebur selamat menikmati 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 Hai gua padahal sering lewat sini tapi baru kali ini ke sini Maksudnya seringnya tuh dari depan sana ya bukan jalur ini ya di Hai kenapa enggak dari dulu gua main ke sini gitu seru banget tempatnya hai 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 raja lu rumpin ke depan tuh nih kebun karet belakiri Hai ternyata disini ada tempat yang menarik gua enggak tahu sih sekarang gua mau ke arah-arah sana tuh teman-teman ke arah-arah bukit-bukit itu mudah-mudahan jalurnya enggak terlalu adventure ya hehehe soalnya lagi musim hujan nih saya hitam-teman ikutin aja perjalanan kali ini nih riding santai aja lebih tepatnya kayak ngopi adventure aja temen-temen tadinya sini hari ini gua enggak mau ngonten ya gue mau ngopi doang jadi kayak rekomendasi lah kayak hari ini tuh rekomendasi tempat buat kalian nongkrong atau sekedar San Morian sama temen-temen ya kalian mungkin bisa main kerumpin Oke kalian harus main kerumpin teman-teman banyak banget jalur-jalur yang menarik tempat-tempat yang menarik gitu buat motoran adventure-an jadi kayak wah enggak bisa habis teman-teman makanya gua kesini lagi kesini lagi gitu ternyata ada yang kelewat yang kelewat ya kan gitu kita ke arah bukit-bukit di depan sana teman-teman namanya bukit apa ya gua lupa tadi tuh bukit sangketang atau sang-sangetang apa enggak tahu gue tadi hahaha pokoknya di Google itulah ya tadinya gua mau ke bengkel doang hari ini cuman sumpah gua hari ini penat banget pengen ngopi gitu itu dengan suasana alam enggak tahu kenapa sekarang kayak gua lagi bener-bener hampir tiap hari gua ngopi teman-teman dan sukar Alhamdulillahnya enggak membuat asam lambung gua meningkat ya karena gua selalu milik kopi yang bagus gitu jadi kalian buat yang suka ngopi tapi punya asam lambung kalian pilih-pilih kopinya teman-teman jangan kopi-kopi saset dan kurangin gula kalau gula itu bikin cepet banget naik asam lambung karena manis kan langkat nggak lama lagi kita belok kanan nih teman-teman ya maki ay oke kita mau masukin jalur yang mau kita tujuh nih ada apa ini hutan-hutan penelitian pasir awi Desa Lewi Batu Jembatan Rumpin berarti hutan penelitian ya temen-temen ya kan gua bilang Rumpin banyak banget tempat menarik kan kalau kalian yang tinggal di Tangerang wah dekat banget temen-temen tuh seru kan suasana hutan tenang asri gitu gila sedap ya kayak hutan di Haurbentes kemarin ya apa sih Haurbentes yang di Cilok dekat Ciloksa masih ada di sekitaran jasinga tuh wih bener-bener real hutan temen-temen seru keren keren ini tuh temen-temen bener-bener hutan kan kalian bayangin deh ini jalan hutan begini nggak perlu jauh-jauh ya kan di Rumpin banyak banget masih hutan asri-asri pokoknya kalian harus lihatin perjalanan-perjalanan gua sebelumnya yang explore Rumpin temen-temen rata-rata jalurnya bener-bener menyenangkan gitu masih terhitungnya light adventure ya bukan yang hard banget dan jalannya udah betul nih disini cuman di depan gua nggak tahu ya jalannya kayak apa ini udah ada randa-randa bendung juga nih gua ternyata kita udah tinggi ya gua tinggi temen-temen uh uh wasik asik ini ah jalannya udah mulai nggak kondusif nih punten pak Ya ah hati-hati lembab sekali kalau enggak di beton jalur ini gua yakin sih jalur akan lumayan bergairah ini oke sudah sampai di Bukit Kantalarang sekarang ke next destinasi Punten a Bukit Kantalarang itu yang mana ya Oh ada banyak ya Oh saya nunjunya sih pas di sini Kantalarang Oh dua kalau yang satu Oh di bawah lagi Oh Oh nanti lewatin ya Oh iya 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 jalur ke sana berarti aman masih kayak gini juga siap hehehe Makasih ya Oh ini wet 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 Oh kebawah kita kebawah kantalarang dua berarti ini kantararang dua di depan kantararang satu oke kekiri hehehe Emang menarikan rumpin kan wuuh licin ban gua kenceng banget nih iya asyik hamdulillah wuuh jalan ya kantalarang satunya mana ya ini deket banget sih dari DMS tadi cuman kita harus melipir-melipir nih teman-teman melipir-melipir ke desa-desa di rumpin atau rumpin apalagi lebih batu ini masuknya wuuh mantep Jun yuk wuuh bener gak ya buntain ibu ngeriak aduh kemana nih jalan jembatan itu kesana ya pak kesini mana ke kanan sana jalannya kecil ya pak bisa sih motor saya masuk gak kira-kira masuk ya oke siap makasih pak konten te wuuh waduh jalurnya wuuh konten ibu dimana dia wuuh gila mau lewat sana bisa pak bisa ya saya cek dulu ah itu kayu ya pak jembatannya kayu atau udah pake besi besi lagi apa pak mencoba tuh saya mau cek dulu deh tapi aman ya pak aman wah hari biasa wuuh wuuh waduh masya Allah ngeri kali ngeri ngeri goyang-goyang gak ya pak enggak gak ada yang jaga berarti ya pak gak ada yang jaga ya kalau lalu lalang gitu ya ada kalau enggak misalkan kalau ada yang dari sana terus nanti ketemu di tengah-tengah gitu suruh mundur aman ya ya saya rada-raada takut nih enggak ya selamat menikmati pak makasih ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad ma'ala sayyidina muhammad ya Allah ya Tuhan ibu mau ikut saya barusan tadi gue kasih uang buat ibu sama bapak yang tadi karena minta uset 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 saya gak bisa sambil nerbangin run temen-temen soalnya tadi landingnya gue pikirin banget terbangnya bisa ya kan cuman ntar landingnya susah nyebrang jadi kan gue kan harus nyebrang ya terus nanti gue mikirin landingnya temen-temen landingnya dimana pas gue udah nyebrang tadi soalnya rapet banget jadi gue gak habisannya ala-ala kayak waktu di Cileksa kemarin kalau di Cileksa kemarin tuh kan di seberangnya masih terbuka ya tadi tertutup rapet banget temen-temen sama pepohonan aduh luar biasa lah tadi tuh dan ini jembatannya lebih ngeri goyang-goyangnya daripada Cileksa udah gitu platnya tuh udah mulai sobek-sobek gimana gitu aduh ngeri asik nemu lagi jalur adventure yo yang mau ikutan adventure sama gue disini wuhh gila unlock lagi nih jalur baru wuhh gila asli seneng banget ada satu titik poin lagi tuh di depan katanya tempat paling indah katanya nama tempatnya tempat paling indah lucu gak sih? eh eh kamu gak tempat jalan-jalan jalannya gak ada ya bu? kemana ya? balik lagi saya kan tadi abis dari lewat jembatan tuh jembatan saya mau keluar sih keluar ke jalan rumpin lagi ada bel bertiga bertiga kan ah dulu aja ikutin terus vlog bentar pak eh tau bapak jembatan gantung gak? oh iya bapak gak usah belok ke sini dulu saja enggak saya sengaja ke sini karena tadi saya ngikutin arahan tempat yang mau saya tuju cuma di depan sana atau di sana tadi saya gak tahu ya ini mau keluar lagi sambil keluar jalan ke rumpin oh iya ini aja lurus lurus aja iya tadi kan bapak belok ke sini belok ke sini oh arah ke sana jalan kecil itu oh siap 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 itu berarti ada jalan situ ya itu jalan-jalan jalan raya oke siap ntar ke turunan tuh langsung ke rumpin oke siap ini lagi ada hajatan ya ya yang kayak gini-gini gak kebaca di google kiri lagi ya oke siap panun pak ternyata oke jalur ini ya gini lah kalau main-main ke kampung teman-teman ha 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 he he oke oke Google bisa aja emang Google bisa aja emang ya ngasih tahu jalan yang Aduhai Oke nah iya bener Oh nembusnya kesini ya 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 oke nembus di jalan ini lagi teman-teman apa namanya Arahluwiliang Rumpin jalur apa ya Gobang ya namanya gue lupa deh iya pokoknya itulah jalur yang biasa gue lewatin kalau habis dari Bogor Pami Jahan ya kan wah gokil di dalam sana ternyata masih banyak tempat-tempat menarik buat dilewatin saya teman-teman eh videonya cukup disini sampai disini aja kali ya karena ya kita hanya ngopi adventure aja ringan-ringan aja teman-teman nggak jauh-jauh nggak butuh banyak waktu itu banyak-banyak jadi ya begitulah ngopi udah terus adventuran udah ya kan sekarang waktunya tinggal ngurusin si dormamu karena dormamu lagi ada masalah nih di kirinya di rantainya jadi tersendat-sendat ya teman-teman gua nggak tahu masalahnya di apa jadi semenjak pulang dari mana ya gue lupa dari Bandung kali ya Pak bukan ya gue lupa deh pokoknya jadi berasa banget kayak sendat-sendat so yaudah teman-teman makasih banyak yang udah nontonin dari awal sampai akhir semoga video kali ini ini agak menghibur buat teman-teman yang nyari referensi buat jalur adventure atau jalur touring santai-santai sama temen-temen so ya pokoknya jangan lupa support gue seperti biasa like share komen dan subscribe dan adios salam adventure selamat menikmati sub indo by broth3rmax